Halo Awesomeness, aku Maria. Selamat datang di channelku dan hari ini kita akan set up bulat jurnal kita untuk bulan Juli. Tapi sebelum lanjut, kita mau lihat dulu bulat jurnal aku di bulan Juni. Nah ini adalah hasilnya, karena seperti biasa aku akan bikin bulat jurnalku hitam dan putih. Langsung aja ya, seperti biasa aku bikin sketch-nya menggunakan ini. Ini adalah pensil Faber Castle. Dan seperti biasa ini juga bulat yang aku selalu gunakan. Ini setipnya udah patah. Nah buju bulan Juli ini ada sesuatu yang aku beberapa bulan ini tidak cantumkan ya. Tapi bulan ini aku pengen nyoba bikin satu halaman. Apakah itu akan fitting untuk kegiatan aku di bulan Juli atau enggak? We will see. But, apa sih itu? Ikutin terus ya. Dan jangan lupa klik like dulu dong. Tema bulat jurnal bulan Juli ini adalah Summer or Beach. Jadi, karena aku tinggal di Bali ya. Identik dong sama yang namanya pantai dan liburan. Di sini tuh kayak tiap hari minggu gitu guys. Libur terus. Nah, title page-nya ini aku cari foto di Pinterest. Dan aku bikin hitam putih karena aku pengen juga bikin videonya untuk diwarnai bersama kalian. Ikutin terus ya. Nah, ini dia nih fotonya. Maka yang biar kalian enggak ketinggalan, setelah kalian subscribe, jangan lupa aktifkan dengan cara pencet bell. Seperti udah aku sebutin tadi kan temanya liburan ya. Kalian liburan ini kemana guys? Kalau aku tetap di rumah aja sih enggak kemana-mana. Karena aku ada murid yang masih tetap ingin belajar. Supaya nanti pas mereka masuk sekolah lagi tuh ya udah berasa kayak sekolah. Lah, gimana sih terus liburannya ngapain? Lah, gimana sih? Yay, title page-nya sudah jadi. Tapi menurutku agak-agak lame gitu sih. Mungkin karena belum ada warnanya ya. Selanjutnya, kita mau bikin spread favorit aku nih. Itu satu bulan penuh tapi ada kolom-kolomnya. Nah, biasanya sih dalam satu bulan itu aku sudah cukup dengan ini. Semua kegiatanku udah ketrek kesini. Cuman kan kadang kita perlu lebih detail lagi ya. Nah, bulan ini ada 31 hari dan aku cukup senang mempersiapkan yang ini. Bulan Juli ini aku berusaha untuk elaborate warna ke bujo awalnya. Jadi, enggak cuma hitam putih kayak biasanya gitu guys. Tapi karena masih baru pertama kali, jadinya tuh beberapa kali aku lupa ya maklum lah ya guys. Udah tua gitu loh. Maklum ya. Lalu berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau biasanya aku taruh tanggalnya di sebelah kanan atas. Kali ini aku coba untuk taruh di tengah. Kemudian aku kasih highlight gitu. I'll see if I like it or not. Biasanya sih aku udah nyaman sama yang bulan-bulan sebelumnya sih. Kalian boleh bandingin guys. Nanti aku kasih linknya di description box ya. Coba kalau kalian suka yang mana. Lalu di halaman ini juga aku tambahkan satu quote. Biasanya aku enggak pakai deh rasanya. Tapi kalau gambar-gambar yang memenuhi kolom yang enggak ada tanggalnya itu masih tetap sama kayak bulan-bulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berat favoritku selesai juga! Yeay! Selanjutnya ini adalah untuk kolom print dump. Jadi aku sebenarnya tuh paling senang note yang enggak ada aturannya gitu. Mesti ngapain gitu ya. Karena aku senang banget tiba-tiba buku tuh punya ide gitu. Dan aku harus langsung catat gitu. Tapi sekarang aku pengen luangin waktu untuk aku tulis aja gitu. Jadi aku butuh satu halaman penuh untuk print dump. Supaya ideku gak terbang hilang gitu aja. Makanya aku harus tulis di kertas guys. Kalian gitu juga enggak sih? Oh ya ngomong-ngomong ini aku pakai layout baru nih. Jadi biasanya kan kalau aku bikin video untuk kulit jurnal gitu tuh kayaknya rasanya ya. Tengah buku tuh nutupin apa yang lagi aku tulis atau lagi aku gambar gitu. Nah ini aku coba posisi kamera yang baru guys. Gimana menurut kalian? Apakah ini jauh lebih jelas daripada biasanya? Apakah ini lebih enak dilihat gitu atau enggak guys? Kasih masukan buat aku ya. Thank you so much. Sejauh ini, ini adalah halaman favoritku. Mungkin karena ada banyak sekali gambar yang kecil-kecilnya itu ya. Kerang-kerang. Kemudian starfish. Aku tambahkan juga ada anchor. Anchor top sih? Wait, what is it again? Jangkar ya ampun. Sampai lupa lupa. Padahal karena aku tuh ke laut ya ampun. Malu ngaluin banget. Aku tuh sampai pause. Terus aku nanya dulu sama suamiku. Anchor tuh apaan sih? Oh my god. I'm so sorry guys. Di halaman selanjutnya aku berikan lagi quote. Satu lagian. Kalimatnya adalah You can't stop the waves. But you can learn to surf. Jadi gini penyemangat buatku untuk mengingatkan bahwa cobaan hidup itu pasti enggak akan berhenti gitu aja ya. Tapi kan aku bisa berusaha untuk Gimana caranya nyari akal Supaya masalah-masalah yang aku hadapi itu Bisa aku selesaikan satu-satu. Untuk kemudian nanti sampai pada akhirnya Aku sangat menikmati hidup. Hmm, dalam banget enggak sih? Nah, setelah aku selesai nulis quote-nya itu Aku baru ingat guys Bahwa sebenarnya Aku itu berencana untuk menuliskannya Dalam warna biru Tapi ya itu tadi Mungkin karena udah kebiasaan ya Aku cuma pakai hitam putih aja Giliran mau belajar Mulai naruh warna di Setup bullet journal Eh, lupa deh Ya udah deh Kita lanjutin aja lah ya Nanti ketika saatnya datang Aku akan warnain ini Biru Biar puas Nah, ini dia nih Yang aku omongin tadi Aku biasanya kan Enggak bikin untuk weekly spread ya Kecuali dulu kayaknya Aku bikin daily spread Di bulan Januari Nanti aku kasih linknya deh Aku lupa soalnya Tapi bulan Juli ini Aku ingin nyoba lagi Jadi untuk mingguan itu Aku ingin nge-track Apa aja yang mesti aku kerjakan Jadi Ada Apa ya Arsipnya C-R-Sip Di halaman ini Aku berikan aksesoris Berupa tambang Dan juga beberapa kerang Kemudian yang bagian bawah Ini terinspirasi dari seorang youtuber Aku gak tau Ngomong namanya gimana Karena dia orang Aku gak tau ya Denmark, Norway Sekitaran sana lah Jadi bahasanya juga Aku sebenarnya gak ngerti Tapi aku cuma lihat Caranya dia bikin aja Aku cuman Aku cuman Aku cuman Aku cuman Aku cuman Yeay akhirnya selesai juga Yes 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 yuk kita lihat dari depan ya Ini adalah title page nya Kemudian aku punya monthly spread Dan kemudian aku punya Satu halaman untuk brain dump Dengan sebuah quote Di sebelah kanannya Kemudian aku punya Weekly spread Yeay I hope you like it guys And I'll see you again in my next video I'll see you on Wednesday Jangan lupa ya aku posting dua kali seminggu Hari Rabu dan hari Sabtu Well thank you so much for watching Be a better version of yourself See ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton